Halo sahabat catur, pada video kali ini kembali saya akan bagikan 3 partai mini pertahanan Benoni menang hitam. Sekarang kita mulai partai yang pertama, dimainkan tahun 1969, kuti dipegang oleh Feren Portis dan hitam oleh Flastimil Jansal. D4, kuda, F6, C4, C5, ini adalah pertahanan Benoni, tujuannya adalah untuk menghancurkan bidak pusat putih. Putih, bidak D5, hitam, bidak E5, putih, kuda C3, hitam, bidak D6, putih, E4, hitam, gajah E7, putih, gajah E3, Hitam, hitam, kuda G3, hitam, gajah E4, hitam, gajah E8, putih, R8, gajah E8, witih, gajah E8, hitam, gajah E8, hitam, gajah E9, putih, gajah E9, Bidak 10 gajah, kuda H5, mengancam bidak di sempat gajah G5 melindungi bidak. Bidak H4, gajah H6, mentri F3 menambah tekanan terhadap bidak F4, kuda D7, dan sampai disini putih menyerah. Sebab kudanya di H5 sudah tidak tertolong lagi, sudah terjebak. Seandainya kuda cukup bidak, maka kuda B5 mengancam mentri. Menteri lari Mbak Maya ke G3, mentri gajah pukul kuda, mentri pukul gajah, dan kuda skap mentri. Jadi disebabnya tadi bukti, sudah menyerah karena hilang satu kuda sudah pasti. Sekarang pertanyaan kedua, dimainkan tahun 1991, putih dipegang oleh Milonas dan hitam oleh Life Rios. D4, kuda F6, C4, C5, ini adalah gajah benoni, D5, B5, mengancam bidak C. B5, kuda C3, bidak bukti bidak, bidak E4, sambil mengancam bidak di C4. B5, bidak D6, gajah bukti bidak, bidak G6, kuda G2, gajah G7, putih RKD, hitam RKD. B5, gajah A6, gajah pertukaran, kuda B5, kuda D7, mentri E2, kuda B5. Kuda E5, mengancam gajah, bidak maju A4, melindungi kuda, kuda pukul gajah, mentri pukul gajah. Kuda D7, benteng E1, disini putih melakukan langkah yang kurang kuat. Sebenarnya langkah terbaik putih disini, benteng D1. Setelah benteng E1, mentri A5 memgancam benteng di E1. Putih, mentri E2, ini putih kembali melakukan blunder yang lebih parah dari yang pertama tadi. Seharusnya disini langkah terbaik putih putih, gajah G5. Walaupun hitam masih tetap unggul, tapi tidak terlalu parah. Disini, setelah mentri E2, maka gajah pukul guda. Sampai disini putih menyerah, bila mentri pukul gajah, maka mentri pukul gajah, mentri pukul gajah, benteng A gratis. Dan bila mentri lari, berarti putih sudah kalah satu kuda. Sekarang partai yang ketiga, dimainkan tahun 1975, putih dipegang oleh Pierre Luigi Beggy, hitam oleh Edward Formanek. D4, kuda F6, C4, C5, kuda F3, bidak G6, kuda C3, gajah G7, bidak G3, hitam lokali. Bila mentri, gajah G7, bidak G6, bidak G6, bidak Pukul bidak. Bidak bukul bidak Gajah E3 mengancam bidak di C5 Menteri A5 melindungi bidak C5 Menteri A4 mengajak bertukar menteri Kuda D7 Melindungi bidak di C5 Putih Benting AC1 Dan disini putih melakukan langkah blunder Seharusnya disini Langkah terbaik dari Putih Menteri Pukul menteri Kuda Pukul menteri Kuda D5 Maincam bidak di D7 Kuda kembali C6 Dan permainan masih tetap berimbang Sekarang kita kembali ke partai Disini Benteng C1 Dan hitam Gajah pukul kuda Mengakibatkan Menteri tidak terlindung Dan sampai disini putih menyerah Dan sampai disini putih menyerah Bila menteng Ada bidak pukul gajah Maka Menteri Pukul menteri Dan bila menteri Pukul menteri Maka gajah Pukul menteri Itu artinya putih sudah kehilangan Satu kuda Disebabnya putih Menyerah Kecuali catur Itu tadi Tiga partai Mini Benuni Menang hitam Sampai disini dulu Video saya kali ini Terima kasih Sampai jumpa